Intro Hai Senizen, pasti sudah gak asing lagi dengan kopi kan? Saat ini kopi bukan hanya minuman selingan, tapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Taukah kalian, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia loh. Dengan jumlah produksi kopi mencapai 77.000 ton pada tahun 2021. Namun dalam hal ekspor, Indonesia masih kalah dari negara lainnya. Itu karena kualitas produk kopi yang masih belum memenuhi standar negara tujuan ekspor. Kok bisa ya? Nah, disitulah peran S&P. Senizen, kalian tahu gak sih kalau kopi yang biasa kita minum ternyata punya S&P juga loh? S&P. Kopi bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, diversifikasi produk atau pengembangan produk, serta mendukung perkembangan industri kopi. Saat ini, terdapat 10 S&P terkait kopi. Namun, fokus pembahasan kita kali ini yaitu mengenai kopi premix. Kopi premix merupakan produk berbentuk bubuk yang terdiri dari kopi bubuk dan atau kopi instan dengan satu atau lebih bahan pangan berupa gula, susu, krimer, dan bahan pangan lain yang sesuai dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan dan dikemas secara kedap. Pada proses produksinya, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pemilihan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan kemasan. Bahan baku kopi premix yang digunakan yaitu kopi bubuk dan atau kopi instan. Bahan baku kopi premix dekafein yang digunakan yaitu kopi bubuk dekafein dan atau kopi instan dekafein. Bahan pangan lain berupa gula dan atau susu, dan atau krimer, dan atau bahan pangan yang sesuai untuk kopi premix. Bahan tambahan pangan yang diizinkan untuk kopi premix dan bahan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pencampuran Pencampuran dilakukan untuk mendapatkan campuran kopi dan bahan lainnya yang homogen. Selama proses produksi, syarat mutu harus diperhatikan. Syarat mutu yang harus diperhatikan dalam penerapan SNI 8773 tahun 2019 yaitu 1. Keadaan Baik dari warna, bau, maupun rasanya dengan persyaratan normal. 2. Kadar air, dengan persyaratan maksimal 4,0%. 3. Protein, untuk kopi premix yang mengandung susu, dengan persyaratan minimal 2,0%. 4. Total lemak untuk kopi premix yang mengandung krimer, dengan persyaratan minimal 6,0%. 5. Kadar kafein, dengan persyaratan untuk kopi premix minimal 1.500 mg per kg, dan kopi premix dekafein maksimal 1.000 mg per kg. 6. Cemaran logam berat, kadmium, timbal, timah, dan merkuri, dengan persyaratan batas maksimal untuk cemaran logam kadmium sebesar 0,2 mg per kg, timbal sebesar 2,0 mg per kg, timah sebesar 40 mg per kg, dan merkuri sebesar 0,03 mg per kg. 7. Cemaran arsen, dengan persyaratan maksimal 1,0 mg per kg, dan 8. Cemaran mikroba, yaitu angka lempeng total, kapang, dan kamir, dengan persyaratan seperti yang terlihat pada tabel. Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, jangan lupa gunakan peralatan yang tidak menimbulkan tercemarnya logam berat tersebut. Hijin dan sanitasi selama proses produksi juga harus diperhatikan, agar produk tidak mengandung mikroba yang berbahaya. Sesuai dengan peraturan Menperin tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik atau CPPOB, Penerapan CPPOB juga perlu diterapkan dalam proses produksi untuk mencegah tercemarnya pangan olahan dari cemaran biologi, kimia, atau fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Untuk memastikan produk kopi premix yang diproduksi memenuhi syarat mutu, produsen dapat menguji produknya ke lab yang telah terakreditasikan. Ketiga, pengemasan. Produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Keempat, penandaan. Penandaan ini dilakukan berdasarkan persyaratan SNI dan peraturan terkait label dan iklan pangan. Dengan menerapkan SNI 8773 tahun 2019, diharapkan produk kopi premix yang dihasilkan akan semakin terjamin kualitasnya, aman untuk dikonsumsi. Dan dapat meningkatkan daya saing produsen. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!